Ini, Pak Ganjar nih, pake uang basnas untuk urusan partai. Nyangkut gak Pak Daroji? Pak Daroji ngangkut gak? Tapi ya namanya mbela ya Pak. Terserah Pak Daroji ya. Kalau memang yang miskin, gak usah bawa-bawa partainya. Gak usah nyebut-nyebut partainya. Gak usah nulis-nulis partainya. Gak usah posting-posting partainya. Bilang aja ini bantuan untuk orang miskin. Kan gitu. Masalahnya ini bukan uang partainya. Ini uang zakat umat. Kan gitu Pak Daroji. Kalau ini Bapak bilang pembunuhan karakter, berarti Pak Ganjar bunuh diri dong. Membunuh karakternya sendiri. Kenapa? Uang zakat. Dia yang ngomong. Dia yang posting. Dia yang sebut. Dia yang nyebarakan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammir khum tatmira Waktul khum badada Wala tughadir min khum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal ala Allahumma damir khum tatmira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi Di channel Babi Aldo Bersama aku Babi Aldo Youtuber ayat biasa Yang tetap santu Terbaik sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik Hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera Bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya Dalam keadaan sehat Walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Menghapus dosa Menambah pahala Sakit yang insyaallah Segera disihatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin ya rabbal Alamin Oke guys Konten kita kali ini Tentang Pak Ganjar Pranowo lagi ya Ganjar Pranowo yang kemarin Uang Basnas itu Ini ada berita lucu sih ya Gue ngeliatnya lucu gitu Kenapa gue bilang lucu Ini nih Baca nih Ini dari CNN Indonesia Ketua Basnas Jateng soal gaduh Bantuan Pembunuhan karakter Ganjar Ini kalau pakai kata-kata Pembunuhan karakter Itu yang Berarti yang bunuh diri ya Pak Ganjarnya sendiri Pak Ganjarnya yang ngasih Pak Ganjarnya yang posting Pak Ganjarnya yang ngomong Pak Ganjarnya yang nyebarkan Pak Ganjarnya yang pakai Basnas Pak Ganjarnya yang nyampaikan Lah kalau kita ini Umpamnya Pak Ganjarnya Nggak posting Nggak nyebarin Kita tahu dari mana Bapak Tapi Basnas luar biasa loh Ngebelanya Masya Allah Allah SWT Kita baca dulu ini beritanya 2 Januari nih Gue Kocak aja ya Sampai sebegitunya gitu Udah masa Kalau ini pembunuhan karakter Ganjir Dia bunuh diri lah berarti Dia sendiri kok Yang nyebar-nyebarin Dia yang Dia yang posting Dia yang bernarasi Apa ya Ini katanya kalau ini pembunuhan karakter Jangan-jangan emang karakternya Bisa jadi Bisa tidak Ketua Badan Amil Sakat Nasional Basnas Jawa Tengah Jateng Ahmad Daroji Menilai kegaduan yang terjadi Terkait bantuan renovasi rumah Yang diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjir Pranowo Kepada sejumlah kata PDIP Adalah sebuah upaya Pembunuhan karakter Pak Ahmad Daroji lupa ya Ya Lupa ya Yang posting Pak Ganjar tuh Itu yang Yang posting Pak Ganjarnya sendiri Pak Daroji Pak Ganjar yang posting Sebelumnya diberitakan Ramai yang mengkritik Ramai yang mengkritik Bantuan renovasi rumah Dari Basnas Yang diserahkan Ganjar Kepada sejumlah kader PDIP Di Semarang Ganjar juga diketahui Sebagai kader PDIP Menurutnya Kegaduan itu tidak perlu Dia menilai Kegaduan itu Impas dari ulah orang Yang tidak senang kepada Ganjar Lu Jadi kalau senang Sama Pak Ganjar Harus Ya pokoknya gak apa-apa ya Pakai uang zakat Gak apa-apa ya Oh gitu ya Oh Ketua Basnas Bapak ini badan Ambil zakat loh Pak Bukan politik Ya 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 Pak Aduh Yang ngasih saya gak ribut Kalau Pak Ganjar ribut Ya karena framing itu Kalau bahasa politiknya Namanya pembunuhan karakter Jadi kan Pak Ganjar Moncer Jaraannya menjatuhkan itu Dicari macam-macam Ujar Daroji Kepada detik jateng Sabtu 31 Desember sore Kita bahas satu persatu Kalimatnya ya Yang ngasih saya gak ribut Kalau Pak Ganjar ribut Kalau yang ngasih elu Elu ketua Basnas Elu yang bagikan zakat itu Wajar Dan elu Andai kata elu ngasih Gak usah bawa-bawa Atribut partai Wajar Karena itu uang zakat Bukan uang partai Gimana sih Pak Daroji Kalau Pak Ganjar ribut Ya jelas ribut Karena Pak Ganjar Gak ngomong Kalau itu uang Basnas Pak Ganjar ngomongnya Bantu Untuk kader PDIP Dalam rangka PDIP Partai politik Masa begitu gak ngerti Pak Daroji Ya jelas ribut Bapak ACT kemarin aja ribut Yang memang gak ada urusannya Sama politik loh ACT itu Gak ada urusannya Sama politik loh ACT Lah Bapak Lah kalau Bapak yang ngasih Yang wajar Bapak yang bagikan uang zakat Yang wajar Pak Daroji Bapak ketua Basnas Dan gak mungkin juga kan Pak Daroji Mau bagikan uang zakat Pakai bendera PDIP Atau partai lain Kan gak ada Gak ada begitu kan Pak Daroji Kalau Bapak yang bagi Yang gak ribut Lah ini Dia pakai baju PDIP Untuk PDIP Pakai uang Basnas Dia yang posting Yang posting dia Yang ngomong dia Ketahuan sama netizen Begitu ketahuan Dia bilang dibalikin juga Gak apa-apa Ada beritanya juga ya Begitu ya Nah Belain Pak Ganjar Ajarin Pak Daroji Untuk belain Gimana gitu Pak Ganjar Supaya gak makin malu Gitu Iya Gimana sih Pak Daroji Masa Membedain yang ribut Sama enggak Enggak bisa Aduh Menurutnya Kegaduan itu Wajar terjadi Karena Ganjar Merupakan politikus Papan atas Dia pun membandingkan Hal yang sama Mungkin terjadi pada Ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sama Siapapun Termasuk anies juga Iya kan Baca gak itu Tentang anies itu Itu kan juga Dijelek-jelekan gitu Kata Daroji Iya Iya Ini Pak Ganjar nih Pakai uang Basnas Untuk Urusan Partai Nyangkut gak Pak Daroji Pak Daroji Nyangkut gak Tapi ya namanya Mbelah ya Pak Terserah Pak Daroji Klaim sesuai prosedur Daroji mengatakan Pemberian bantuan itu Sudah sesuai prosedur Yang ini berawal dari Instansi yang meminta Bantuan kepada Basnas Dan sudah diverifikasi Kepada dinas terkait Ia menegaskan Penyaluran bantuan Tidak memandang Soal identitas Apabila pemenerima bantuan Terkait dengan institusi tertentu Termasuk faktor politik Memang Tapi gak usah dibawa-bawa Partai politik Identitasnya gak usah dibawa Gak usah ngaku Kalau yang ngasih itu Partai politik atau pribadinya Bilang aja Basnas Atas nama Basnas Saya membagikan harta Apa namanya Uang ini Untuk renovasi Ini Gak usah disebut Ini kader PDIP Gak perlu Lah yang nyebut Pak Ganjar Pak Yang nyebut identitasnya itu Pak Ganjar Yang memandang identitas Dari partai mana Partai politik mana Yang nyebut Pak Ganjar Pak Yang nyebut Pak Ganjar Bukan orang lain Yang bawa-bawa Partainya itu Pak Ganjar Gimana sih Pak Pak Itu tidak melihat partainya apa Nanti bisa tanya ke Basnas Bantuan kita Kalau kita mau nyelek si partai Ya habis waktu kita Pokoknya kita itu yang miskin Jelas Daroji Ya sudah Kalau memang yang miskin Gak usah bawa-bawa partainya Gak usah nyebut-nyebut partainya Gak usah nulis-nulis partainya Gak usah posting-posting partainya Bilang aja ini bantuan untuk orang miskin Kan gitu Masalahnya ini bukan uang partainya Ini uang zangkat umat Kan gitu Pak Daroji Aduh Pak Daroji Aduh Pak Daroji Pinter banget loh Genius loh Pak Daroji Yang sudah kita bantu itu sudah puluhan ribu Mungkin 25 ribu itu sudah ada yang kita bantu Perbaikan rumah Gak pernah kita mikirin partai itu Mbak Imbudia Nah yang mikirin partai itu Pak Ganjar Yang nulis partai itu Pak Ganjar Dan Mbak Nas Kalian itu cuma badan amil gitu Itu uang-uang umat gitu Uang umat itu Uang orang yang berzakat Tanggung jawab lu sama Allah SWT Bukan sama partai Gak usah bawa-bawa partai kalau mau ngasih gitu Gak usah lihat dari partai mana kalau mau ngasih Iya kan Kegaduan muncul Usai Ganjar di akun media sosialnya Menampilkan fotonya sedang menyerahkan bantuan secara simbolis Simbolis dari keterangan gambar unggahan itu Ganjar menyebut bantuan diberikan dalam rangka Menyambut HUTPDIP Nah Itu yang nulis apa itu Ganjar sendiri yang nulis itu HUTPDIP Ganjar sendiri Mestinya gak usah bawa-bawa partai kata Pak Daroji itu Namun seiring kontrovensi yang terjadi Unggahan yang dibuat pada 30 Desember 2022 Itu sudah tidak ada di akun Ganjar Nah dihapus lagi Berarti ngakuin Ngakuin kalau dia salah Masih dibelang juga sama Pak Daroji Hah Pak Daroji gimana sih Pak Daroji Dalam tangkapan layar yang sudah viral Pada postingan itu terlihat Ganjar menyerahkan bantuan secara simbolis Dengan papan bertuliskan nominal bantuan 20 juta rupiah Dalam papan itu tertulis bantuan berasal dari Basnas Nah Ya bilang aja Basnas Gak usah bilang BDIP Kan bisa Imbas polemik yang terjadi Ganjar Planoho menyebut bantuan dana renovasi rumah 20 juta rupiah Kepada beberapa orang kader BDIP Di jateng dicabut Pernyataan itu merespon polemik Mengenai pelakat bantuan tercantum logo dan tulisan Basnas Ya jelas Ganjar mengaku banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Basnas Status bantuan itu kata dia masih belum dicairkan hingga saat ini Ya saya yang perintahkan untuk ditarik Uangnya memang belum diberikan juga Dana Basnas nanti dihalihkan untuk membantu warga yang lain Kata Ganjar dalam keterangan tertulis Sabtu 31 Desember Nah Kalau memang Basnas itu Badan Amil Jakat Nasional Jangan bawa-bawa partai Mulanya Ganjar Klaim baru mengetahui kehadiran Basnas Di lokasi bantuan dan niat Basnas Membantu dengan nominal 20 juta rupiah Menurutnya nominal tersebut pun kurang Sebab bakal digunakan untuk pembangunan Oleh karena itu pihaknya yang bakal menyelesaikan Saya estimasi pasti kurang Karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar 50 juta rupiah Sisanya nanti saya yang menyelesaikan Jelas Ganjar Sebelum menyeluruhkan bantuan Ibu Dia Dana pemberian bantuan tersebut Dinyatakan tidak menyalahi aturan Serta ketentuan yang berlaku Iya dah Nggak salah dah Pemprov Jateng selama ini sudah bekerja sama dengan Basnas Dalam program pengentasan kemiskinginan Selain itu Ganjar menyebut Pemprov Jateng juga ikut mengimun zakat ASN Untuk diseluruhkan ke Basnas Nah Yang jadi masalah Pemprov itu bukan partai pemerintah Walaupun Anda adalah seorang kader Tapi Anda adalah pemerintah seluruh rakyat Bukan hanya kader partai gitu Dan Anda menulis Pak Ganjar Bahwasannya itu untuk HUT PDIP HUT Partai Artinya Itu acara partai Kenapa pakai dana Basnas Dan ini Ketua Basnas Nah Pak kalau ini pembunuhan karakter Kalau ini Bapak bilang pembunuhan karakter Berarti Pak Ganjar bunuh diri dong Membunuh karakternya sendiri Kenapa? Uang zakat Dia yang ngomong Dia yang posting Dia yang sebut Dia yang nyebarakan Baru sekarang bilang orang-orang pembunuhan karakter Ngopi Pak Ngopi Kocak dah Bisa ya Ini penuh diri lah Kalau begitu ya kan Menurut kalian gimana guys? Udah gitu aja konten gue kali ini Gue minta maaf kalau ada salah ya Gue Babe Aldo Youtuber Rakyat biasa Mohon diri Wabillahi Taufiq Walidaya Waratulahu Linaya Walabuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi luar biasa ya pembunuhannya Luar biasa Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada 3 rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Yang jago detabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyoba Kayak crunchy-crunchy gitu Depannya gitu Kau tahu Crunchy di depannya Terus di dalamnya empuk Ya Allah Udah gak usah lama-lama Kalau kepengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Cuman Nanti dia canya itu 35 ribu kalau gak salah Ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sah hancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Nam Suhada Pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara Maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Wala tuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim Ya munpaqim Amin Ya Rabbalah